Sudah sampai di itu lagi? Sudah sampai di tempat persemayaman, di Baitul Makmur, sudah di Baitul Makmur, itu ada sakura matsuri? Ya, memang sekarang belum sih, masih sedikit, masih beberapa ya, kemarin itu hari Minggu itu sudah ada satu pohon dua pohon yang sudah mulai tukul, besok mestinya sudah mulai banyak. Harusnya sudah mulai banyak, 15 itu biasanya banyak sudah. Ini enggak berasa sudah berkali-kali IG live sama Pak Dok ini, saya tuh ngerasanya kayak ini loh, kayak yang bukunya Khalil Gibran, The Prophet, The Prophet, sampai itu kayak itu, Al-Mustafa, Mustafa Ibrahim. Ada itu kemarin di IG-nya Kowim tuh. Iya itu, untuk pertama kali ini aku ketemu Kowim kemarin itu. Ternyata ya, jadi hari ini enggak boleh ikut. Kowim sama si Damarbo ya. Kemarin itu ada apa? Itu, forum itu, Majelis Ta'lim Jamaah Al-Roslaniyah. Iya loh, itu, itu mah, itu di tempat, di tempat pertemuan kemarin sampai jam, berapa ya? Sampai jam, hampir jam 11 ya. Ini ada Damar gitu. Habis itu. Habis itu dilanjutin sama Cito. Cito itu sampai jam setengah papat. Sampai jam setengah papat. Sampai jam setengah papat. Babel sahur itu. Iya. Ini sampai jam setengah papat. Habis itu. di telur. Tuk, saya bisa ngantin. Apakah kontrolnya itu? Tuk itu kontrol. Dikasih kontrol sama si Damar. Udah itu. Tuk langsung. Ini sama Cito. Cito itu sampai jam, sampai jam setengah papat. Sepengah papat. Nah ini Kowim masih gendeng. Setengah empat itu gimana? Pak? Jogja kan pak-paket? Jaman suplas tutup. Jogja. Tidak. Tempat-tempatnya gitu. Tidak lagi di hotel. Iya di hotel. Sampai jam setengah, sampai jam setengah, aku ke bandara, ke bandaraku, karena pesawatnya jam 6, sebetulnya kalau kemarin itu hari Sabtu itu, hari Sabtu itu ada pesawat malam, mau berpesawat yang malam bisa, tapi nggak bisa ya pagi-pagi aja, langsung bablas itu, di lobi hotel kemarin itu, sampai jam setengah, buar, 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 aku ke bandara. Itu kalau nggak diusir ya nggak selesai. Ini kita mau ngomongin apa ini mas? Ini ngomongin, pengennya ngomongin diabetes tipe 1, tapi kan Pak Dok bilang diabetes tipe 1 itu penyebabnya adalah autoimun. Masalahnya, untuk menuju autoimun itu kan ternyata kita mesti ngomongin sistem imun itu gimana Pak Dok? Wah gini, ini pertanyaan bagus ini. Pertanyaan bagus yang jawab, memang iya, jadi namanya imunologi itu ya, ilmu yang mempelajari tentang pertahanan tubuh, pertahanan imunitas tubuh, itu memang ruwet gitu. Bahkan di apa, di disiplin ilmu penyakit dalam itu imunologi itu, imunologi itu subspesialis itu sendiri. Bahkan bagian imunologi itu ya, imunologi itu dipelajari terutama pada pelajaran patologi klinik, gitu ya. Patologi klinik, jadi ahli-ahli imunologi, ahli-ahli imunologi itu di patologi klinik, ahli-ahli imunologi itu ya. Makin lama makin bulat gitu ya, makin lama makin bulat. Meskipun ya pengetahuan manusia di bidang biologi molekuler, bagaimana sel-sel, organel-organel subselular, organ-organ subselular itu bekerja, makin lama kita itu memahami sistem imun itu seperti apa. Sistem imun itu dibangun karena, karena gini, karena sel, sel mula, sel awal, sel awal, sebelum berupa sel, sebelum berupa sel, apa, the last universal common ancestor itu belum berupa sel, belum berupa sel, ya, itu-itu belum berupa sel. Nenek moyang kita yang berupa, itu, yang hampir, hampir seperti sel. Sel itu adalah unit terkecil dari kehidupan. Kehidupan kita ini adalah sel. Oh iya, nanti kita, berikutnya kita ngomong tentang sel itu, itu bagus itu ya. Kita ngomong tentang sel. Ngomong tentang sel, kok bahas bukunya Mukerje? Ah iya, bukunya Mukerje itu ada. Itu buku dua tahun yang lalu, ya, judulnya sel. Itu bagus itu, bukunya Mukerje itu sel itu. Nah, gak tahu, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa belum? Itu, gak tahu ya, yang satu ini. Karena Mukerje nulis itu di tengah-tengah pandemi, ya, di tengah-tengah pandemi. Ya, itu apa, apa namanya, apa, hebatnya tentang sel itu ya. Iya, sel. Itu bukunya Mukerje yang ditulis tahun 2001 itu. Nuh, ini katanya Damar sudah dari KPG itu. Damar itu jangan-jangan pegawai KPG, jangan-jangan. Gak tahu, ini buzzernya KPG, jangan-jangan itu sih. Buzernya KPG, jangan-jangan itu. Iya, iya, bagus ini, ini buku sel ini bagus. Sebetulnya, ya, Gini, Mukerje itu tidak seperti Yuval, gitu ya. Kalau Yuval itu kan memang storytelling ya, storytelling. Nah, kalau bukunya Mukerje ini melompat-lompat, Lompat-lompat itu. Pada, gini, melompat-lompatnya gini. Ngomong pada poin yang sama, tapi lompat-lompat. Dari dulu, sekarang, gitu ya. Dia menceritakan sekarang, menceritakan pamannya, menceritakan dia, gitu ya. Menceritakan pasiennya, gitu. Tapi poinnya sama, itu cirinya Mukerje, gitu. Sudah dipahami, awam itu sulit memahami, apa, memahami penunturan Mukerje, karena Mukerje, ya, dia klinisi, dia akademisi, dia saintis, gitu. Seperti Richard Dawkins, gitu. Buku-bukunya Richard Dawkins itu agak berat, gitu. Agak berat. Kalau si Yuval itu kan menceritakan, ya, dia storyteller, ya. Mukerje ini ngomong tentang cancer, ngomong tentang gen, nah, di bukunya yang tentang sel itu, bagus banget, gitu. Bagaimana sel itu menerjemahkan mesinnya dari gen, gitu ya. Gen itu adalah, gen itu adalah perintah, ya. Gen itu perintah, gen itu adalah juklak, juknis. Nah, ini pegawainya ini adalah sel. Itu bagus, itu nanti. Nah, sel ini, apa namanya, nah, sel ini yang, yang namanya sel ini, balik ke, apa, autoimun lagi, ya. Sel. Sel itu memang, karena diperlukan untuk, kemudian dia itu berkembang, gitu ya, berkembang. dan sudah terbukti bahwa sel ini adalah unit atau sistem yang bisa menurunkan intropi, gitu ya. Sudah terbukti, gitu ya. Sudah terbukti bahwa sel ini adalah sistem yang bisa menurunkan intropi. Nah, mereka menemukan, sel ini akhirnya menemukan cara untuk menggandalkan dirinya, terus kemudian melalui gen itu, melalui gen itu. Nah, sel ini memang dirancang untuk saling memakan, dirancang untuk saling memakan pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyerap atau mendapatkan kalori dari luar, gitu ya. Itu, jadi pada saat, pada saat mengasa pacekli, gitu ya, pada saat macekli, supaya sel ini tidak habis, gitu ya. Itu alam semesta ini akhirnya evolusi itu berjalan, sel itu bisa memperkecil kemungkinan untuk punah, gitu, dengan memakan temannya, gitu ya, dengan memakan saudaranya, sesama sel, gitu. Nah, kalau pada saat tidak pacekli, ya misalkan dia bakteri, dia mengumpulkan belerang, mengumpulkan bahan-bahan anorganik yang kemudian dicernak sebagai makanannya, ya tidak apa-apa, lanjut. Tapi pada saat masa-masa pacekli, dia akan makan, makan saudaranya, gitu, supaya, supaya nggak mati bareng, gitu. Jadi kanibalisme itu memiliki advantage, gitu, advantage, supaya, ini apa namanya, spesies bahkan kehidupan itu tetap, 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 tetap eksis. Nah, sebetulnya, ya, ini gampangannya adalah seperti, kalau kita melihat di gunung, di gurun kalahari, di gurun kalahari itu adalah semua spesies itu bekerja sama untuk mempertahankan eksistensi kehidupan, gitu. Loh, ya, kalau ada wildebeest dimakan, ya wildebeest kan ratusan ribu jutaan, ya. Wah, 50, 100, atau 200 dimakan buaya nggak apa-apa, lah, ya masih banyak, gitu. Jadi itu adalah mekanisme bagaimana, lah ini Dani, ini Dani, lah, ya apa namanya, nah, itu yang untuk mempertahankan kehidupan. Nah, sel sendiri akhirnya mengembangkan cara, gitu, cara untuk mempertahankan, mempertahankan eksistensi dirinya terhadap sel lain, gitu, gitu. Jadi sel itu akhirnya bersaing untuk siapa memakan siapa, gitu. Si sel kalau masa pusing pencek, gimana caranya sel itu tidak dimakan, tidak, tidak dimakan sel yang lain, gitu. Itu yang terjadi. Nah, pada individu, kemampuan ini akhirnya terjadilah seperti, itu tadi, imunitas itu tadi, autoimmunity, gitu. Jadi pada saat seseorang itu, seseorang itu, apa namanya, individu itu, Pak, diserang oleh individu lain, ya, individu sel atau binatang, atau tumbuhan diserang oleh bakteri atau jamur lain, dia mempertahankan dirinya, gitu, mempertahankan dirinya. Nah, dalam, dalam tataran atau dalam tingkatan selurel atau tingkatan jaringan, akhirnya dikembangkan sistem imunitas melawan, gitu. melawan, gitu. Jadi kalau ada bakteri masuk tubuh binatang, gitu. Binatang itu sistem tubuhnya itu mengaktifkan sistem kekebalan. Nah, itu, ya. Pada dasarnya dia mempertahankan dirinya supaya bakteri atau individu yang mau menyerang dirinya itu bisa ditolak. Nah, itu yang disebut immunity, itu ya. Sistem imun, immune system. Nah, akhirnya pada binatang-binatang yang komplek, sistem immunity-nya ya makin komplek, gitu. Makin komplek, gitu. Makin komplek, gitu. Bukan hanya sekedar, misalkan, apa, organisme bersel satu, diserang organisme bersel satu lain, gitu, ya. Dia bisa, apa, sistem pertahanannya sederhana, gitu. Nah, sistem pertahanan sederhana ini kadang-kadang tidak berhasil, kadang-kadang berhasil, gitu. Ini juga yang akhirnya, ini kecelakaan, sih, sebetulnya, gitu. Ada bakteri, makan bakteri lain, tapi tidak bisa dicernak dengan baik, gitu, ya. Akhirnya bakteri hidup dalam bakteri, ya. Jadilah itu cikal bakal binatang. Jadi mitokondria, gitu, ya. Jadi mitokondria. Nah, cikal bakal binatang ini makan bakteri lain, ada yang tidak berhasil dicernak secara penuh, jadilah cikal bakal tumbuhan. Ada plastida di situ, gitu, ya. Jadi, ya, ini adalah, sebetulnya adalah bagaimana imun sistem itu dikembangkan dalam perjalanan evolusinya, gitu, ya. Jadi, dengan perjalanan evolusinya itu, kadang-kadang imun sistem dalam satu individu itu fail, gagal, gitu. Kadang-kadang, ya, setengah gagal, gitu. Setengah gagal, gitu. Nah, itu yang kemudian, yang apa namanya, yang menjadikan sistem kekebalan itu makin lama makin komplek. Nah, binatang sendiri mempunyai sistem kekebalan atau imun sistem yang berbeda dengan tumbuhan. Loh, tumbuhan itu apa bisa infeksi? Oh, ada, gitu, ada, gitu. Tahun berapa, ya? Tahun 80-an, ya. Tahun 80-an itu petani jeruk, gitu. Petani jeruk itu, wah, dipusingkan, loh, ya. Dipusingkan dengan ini kelakuannya virus itu yang menghasilkan CVPD, gitu, ya. Akhirnya, loh, ini adalah kegagalan imuniti pada, 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 ini, pada perubuhan cur-jeruk itu, CPPD, Citrus Vein Phloem Degeneration, gitu, ya. Jadi, degenerasi pembuluh phloem, ya. Kalau, 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 apa namanya, kalau, 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 kalau tumbuhan itu kan ada, ada pembuluh silim, ada pembuluh phloem, ya. Nah, ini yang mengalami degenerasi itu pembuluh phloem-nya, gitu, ya. Phloem, itu, phloem, ya. Citrus Vein Phloem Degeneration. Jadi, phloem ini sudah bahan makanan jadi, itu, kalau silim kan dia, apa, mengambil bahan dari, dari tanah, gitu, ya. Terus kemudian sampai ke, apa namanya, daun, terus kemudian di, 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 di fotosintesa, disiapkan jadi makanan, terus disebarkan ke seluruh, eh, ke seluruh, apa namanya, bagian tubuhan melalui phloem nah, ini ada yang kemudian dia mengalami citrus phloem degeneration ini dibangkitkan oleh damur dan bakteri itu petani sampai di infus aku bian ya apa-apa jadinya ceruk di infus aku nggumun dulu ada ya ternyata ya tadi kekebalan itu bisa fail menghadapi serbuan-serbuan organisme asing yang memang pada dasarnya kita ini apa namanya kita ini mempertahankan mempertahankan hidup berkompetisi untuk melangsungkan hidup itu antar-antar spesies nah, itu yang disebut mekanisme pertahanan atau imun sistem dimana satu individu akan menolak akan menyerang bahkan akan mematikan individu lain kalau dia menyerang sistem tip tubuhnya itu adalah imun nah, yang disebut autoimun sistem imunitas ini menyerang diri merugikan diri kita sendiri nah, itu yang namanya autoimun gitu jadi, sistem kekebalan kita itu menganggap tubuh kita itu benda asing penyerang jadi akhirnya fail jadi akhirnya ini tentara dikira pas pampre apa namanya itu apa namanya pamsu akarsa gitu ya ditangkepi gitu itu yang namanya autoimun autoimun itu ya buahnya yang paling jerhana yang paling jerhana autoimun apa ya alergi segala macam itu ya alergi barang-barang yang misalkan apa namanya alergi itu adalah kita harusnya makan-makan makanan itu bisa kok akhirnya orang lain gak apa-apa saya gatel itu juga merugikan diri kita tapi itu pada tingkat yang ini kalau tentara dikira bangsa orang mana TNI rasa jeru ada itu TNI rasa jeru ini ya jadi yang namanya autoimun itu akhirnya menyerang diri kita jadi nah yang 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 jelas yang sudah jelas bahwa itu adalah apa autoimun tadi ya yang kemarin kita bicarakan apa namanya diabetes diabetes militis tipe 1 itu adalah itu adalah proses autoimun jadi ya diabetes militis tipe 1 itu adalah penyakit autoimun itu penyakit ini disebab ini kan karena sistem kegabalan tubuh pada sel-sel pankreas ini yang terjadi adalah ini ya sistem imun sistem di sel-sel pankreas yang seharusnya bertugas memproduksi insulin lo gitu ya gitu nah itu penyakit itu ini keserangan sistem kekebalan imun ini ya terhadap sel-sel ini sehingga menyebabkan terganggunya produksi insulin gitu gitu ya ini yang terjadi padahal ya sebetulnya ini adalah sistem untuk pertahanan diri pertahanan sel pertahanan jaringan pertahanan individu tapi pada saat ada tadi sistem yang fail tadi itu gangguan tadi nah ini ya kalau diabetes tipe 1 itu yang diserang adalah sel-sel beta pankreasnya yang memiliki tugas memproduksi insulin nah ini menyebabkan terganggu produksi insulin sehingga tubuh tidak mampu mengontrol kadar gula nah kalau ini tidak dihentikan maka akan berisiko menimbulkan kerusakan pada berbagai organ yang lain kita udah ngomong ya nah sebetulnya kalau ini contoh-contoh penyakit autoimun yang lain itu yang ini kan udah jelas ya bahwa yang namanya kita ini kita bedah perusi soal diabetes dan diabetes tipe 1 itu udah jelas diabetes tipe 1 itu adalah karena autoimun gitu ya sehingga penanganan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 itu ada beberapa hal yang berbedaan yang mendasar gitu ya meskipun ya apa namanya pada dasarnya mengontrol gula darah itu adalah indikator seberapa jauh kita berhasil atau bisa mengontrol lajunya nih momok ini ya momok ini apa namanya diabetes kalau kita ini ngomong autoimun yang tidak ada hubungannya dengan diabetes itu ya misalnya yang paling sering paling banyak itu ya rematik kan dulu kita sering banyak rematik rematik itu kita udah lama tahu rematik kita gak awal-awal rematik dulu rematik bahkan dokter-dokter dulu itu ya tadi itu dokter-dokter dalam jangka waktu yang lama dokter-dok buhayatok ngertilah penyakit tapi gak tahu obatnya nah nanti kalau di bukunya Mukerje Mukerje itu selalu bilang gitu Mukerje itu selalu apa namanya ngolok-ngolok bagaimana dokter zaman dulu itu praktek dokter zaman dulu itu menularkan ilmunya ke anak didiknya gitu bagaimana dokter dosen-dosen anatomi itu dosen anatomi itu di jamannya sebelum jamannya velsavius itu dokter anatomi itu cuma nunjuk sana nunjuk sini jadi yang membedah itu bukan dia mayat itu dibedah yang dibuka sampai yang namanya jamannya velsavius itu sebelum velsavius tidak ada yang namanya apa namanya peta anatomi tidak ada yang pertama kali yang pertama kali gambar itu velsavius velsaviusnya itu ngambil di ngambil ngambil apa namanya jenazah di apa di tempat tahanan bahkan tidak jarang dia itu orang-orang kriminal yang digantung yang di apa di jalan-jalan itu diambil sama dia untuk dilihat apa namanya di ya dijadikan dan dijadikan dijadikan obyek untuk melihat struktur anatomi mulai dari lengan terus kemudian perut gitu ya sampai akhirnya velsavius itu diminta dipeseni oleh dokter-dokter beda dokter-dokter beda itu pengen tahu ini coba kamu gambarin bagian tangan gitu akhirnya velsavius juga yang menggambar sistem pembuluh darah sarafnya gitu nah itu nah ini yang apa namanya ini yang apa yang 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 dalak oleh mukerje itu dikritisi gitu ya mukerje itu lucu memang gitu kalau apa namanya ngolok-ngolok bagaimana kedokteran zaman dulu itu berjalan sehingga dokter itu ya itu tahu sedikit tahu sedikit tentang pengobatan mereka tahu banyak tentang proses penyakit tapi tahu sedikit tentang pengobatan nah balik ke ini apa namanya apa namanya kembali ke autoimun yang paling enggak rematoid artritis atau rematik kalau dulu itu rematik itu apa namanya apa namanya rematik itu dulu ada paraden paraden itu rematik encoh ikumat itu ya paraden paraden itu bukan HNP enggak lah gitu dia itu waduh ya rematik gitu rematik sakit itu sampai kaki-kakinya itu ya ya itu itu rematik rematik artritis atau rematoid artritis atau rematik artritis itu adalah jenis penyakit autoimun gitu ya itu 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 gangguan autoimun gitu ya rematik itu dalam bahasa medis seperti itu rematik artritis radang kemudian rasa nyeri kaku dimana semuanya itu semuanya itu kondisi ini ini menyerang sendi sendi semuanya itu itu ya yang apalagi yang nomor dua yang paling banyak yang sudah dikenal bahwa itu adalah sistem kekebalan imun itu adalah lupus nah ini lupus aritematosus itu sudah lama itu lupus itu sudah lama lupus aritematosus itu lupus itu jenis penyakit autoimun itu ya itu yang oh ini mematikan ini apa ini mematikan itu bisa berakibat fatal karena sistem kekebalan tubuh menyerang organ dan jaringan tubuh secara menyeluruh gitu ya ya itu bisa terjadi nah ini bisa terjadi saat yang namanya antibody yang dihasilkan tubuh itu menempel pada jaringan di seluruh tubuh itu antibody-nya itu nempel itu ya jadi dikira bakteri ya malah ya itu ini lupus nah pengetahuan kita tentang lupus sudah lama cuman kita tidak tahu ini gimana caranya ngobati lupus dulu loh ya sekarang itu ya lah sudah ini sesuatu yang 100% curable ya gitu nah itu sejak tahun berapa dok apa lupus curable itu udah lama udah lama udah lama abad ke-17 sudah orang itu sudah memberikan nama lupus gitu ya nah ini memang dokter itu tahu penyakit itu banyak tapi ngobatinya gak bisa lama ya misalkan tipes karena penyakuman salmonella tifosa udah tahu udah tahu sejak lama sejak yang namanya mikroskop ditemukan oleh Anthony Wanliwenhock gitu ya itu apa namanya udah tahu ini penyebabnya tipes itu adalah salmonella tifosa tapi ya sampai pertengahan abad abad 20 ya ya belum ketemu itu obatnya karena penisilin tidak bisa membunuh kumantibas tapi ya kalau misalkan waktu pada saat penggunaan awal-awal penisilin itu itu banyak penyakit-penyakit yang mematikan terus sembuh gitu ya nah perkara antibiotik ini juga antibiotik itu antibiotik itu mengerjakan sekitar 50-60% maksimal 70% dalam urusan infeksi sisanya adalah sistem imun gitu jadi ya sistemnya antibiotik misalnya dulu itu ya tapi ya sistem imun itu tentu apa namanya penting gitu nah itu terjadi pada penderita-penderita HIV gitu antibiotik melemahkan atau bisa bisa mematikan sebagian dari infeksi infeksi bakteri jamur tapi sisanya memerlukan kemampuan sistem imun yang bagus gitu ya itu itu nah ini kalau balik ke lupus ini ya lupus itu sudah diketahui sejak lama sejak abad ke 18-17 orang sudah mengidentifikasi sebagai penyakit lupus eritematosus itu ya kalau pakai mikroskop itu sel darah merah itu gak barat kalau barat ini mas kayak baratnya abang kayak Pak Suwarsa ini Satgas Satgas Nah itu nah yang lupus ini orang itu kejalannya itu kejalannya itu seperti penyakit misalnya panas terus kemudian berat badan turun rambut rontok gitu nah orang sakit rambutnya rontok panas itu ya terus kemudian capek kelelahan ya kan seperti penyakit pada umumnya merah-merah terus nyeri ya sama itu nah apa namanya ada yang sedikit khas itu dia sensitif sama matahari kayak Dracula hampir tidak ada perbedaan dengan penyakit-penyakit yang lain dalam gejala dan gejalanya terutama gejalanya tapi kalau diperiksa kemudian hapusan darahnya diteteskan di mikroskop itu kalau kita nemu satu ada sel pakai baret nah ini udah jelas ini lupus itu antibodinya itu nempel dimana-mana gitu yang nomor itu ada lupus apalagi ya oh ini pesoriasis pesoriasis itu udah lah kalau kita itu belajar apa namanya belajar dokter-dokter koas atau mahasiswa kedokteran belajar tentang penyakit kulit itu hal yang paling yang harus diketahui salah satunya adalah ya ini selain pitiaris pitiaris piritiaris rosaya ini pesoriasis ini gampang di diakrosan tapi enggak bisa diobati lama tapi sekarang dengan menggunakan metotrexat dengan obat-obat obat-obat imunologi yang sekarang pesoriasis itu sudah lah bisa diatasi dokter-dokter kulit sekarang itu nah udah lah ini bukan momok lagi lama itu menjadi momok bahkan tahun 70-an 80-an itu ada profesor di Surabaya itu profesor apa namanya profesor penyakit kulit itu ya berinovasi tapi dasarnya waktu itu saya nanya juga beliaunya enggak menjawab itu kenapa dia menggunakan minyak bulus udah abis tapi itu digunakan minyak minyak bulus itu digunakan di bangsal bangsal penyakit kulit untuk penderita-penderita psoriasis minyak bulus itu memang ini kejalannya menurun benar itu kejalannya itu menurun cuman ini apa yang terpikir kok mendadak minyak bulus minyak bulus benar itu digunakan minyak bulus bahkan ada jurnal yang melaporkan laporan melaporkan bahwa penderita-penderita psoriasis yang diberi minyak bulus itu gejalanya menurun cuman kan mekanisme belum diketahui waktu itu saya nanya kok kepikiran minyak bulus itu mungkin kebetulan tapi itu dulu tapi sekarang yaudahlah itu ditinggalkan karena itu salah satunya tidak berdasarkan mekanisme atau penelitian yang terstruktur kenapa terus ada di minyak bulus bahan aktifnya bahkan kita tidak tahu mungkin akal bulus kan tidak tahu kalau itu kalau acah anti-cardiolibit antibody iya sama gitu ya sama sekarang ini balik ke psoriasis dulu ya itu 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 momok dulu jadi kalau dulu itu pasien datang dengan psoriasis itu wala ini ya enggak mati sih tapi enggak sembuh gitu sampai dulu itu ada jokes tentang dokter kulit enak jadi dokter kulit itu kenapa Pak enggak ada pasiennya yang mati tapi juga enggak ada yang sembuh datang yang penting ngurangin kejala itu 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 nah yang banyak banyak lagi ketahui sejak lama salah satunya multiple sklerosis ini adalah ini adalah gangguan-gangguan autoimun yang sudah umum sudah umum sudah umum kita tahu makin lama semakin kita paham mengenai imunologi imunologi penyakit-penyakit autoimun ini akhirnya lebih bisa kita tekan bisa tekan apanya bisa kita tekan kejalannya atau manifestasinya kejalannya kalau multiple sklerosis ini ya multiple sklerosis ini sebenarnya adalah penyakit autoimun yang umum itu terjadi peradangan di sistem saraf pusat radang itu di otak itu terus radang jadi radang jadi peradangan radang radangnya radang steril bukan radang karena radang steril radang karena tadi itu bangkitan bangkitan kesalahan imun imunitas jadi tadi yang disebut autoimun jadi pada multiple sklerosis ini sistem imun kita menyerang sel sarap bayangin aja ini ya gitu pam suakarsa itu memang bahaya pam suakarsa itu memang bahaya ini yang diserang sarap semua gak peduli semua sarap jadi gambaran misalnya gambaran MRI pada MRI fungsional atau PET scan pada MS itu khas terjadi radang yang difus radang difus di seluruh di seluruh apa namanya di di seluruh sel sarap sel sarap semua diserang oleh yang namanya multiple sklerosis disitu nah sarap tepi yang diserang itu kalau kita sel sarap itu selnya itu badan selnya itu ada di 99% itu ada di otak gitu ya kemudian yang sebagian itu ganglionnya itu ada dimana di tulang belakang itu masih ada tapi yang namanya sampai ke ujung-ujung ini mielinnya sampai ke situ gitu jadi yang diserang ini adalah mielin itu pokoknya sel sarap yang memiliki memiliki mielin diserang sehingga kerusakan sel sarap yang terjadi di otak maupun di susun tulang belakang itu karena mielinnya ada demielinisasi gitu ya nah kondisi gara-gara multiple sklerosis ini itu mengakibatkan koordinasi antara otak dan bagian tubuh lain terganggu bayangin aja nih otak ini udah lah termasuk bagaimana otak itu mengendalikan misalnya otak itu mengendalikan sistem apa namanya hormonal gitu otak itu juga mengatur apa sistem pencernakan melalui sarafnya saraf nomor 8 itu sampai ke badan badan pencernakan sehingga akhirnya yang namanya multiple sklerosis itu gejala dan tandanya itu sangat bervariasi gitu ya sangat bervariasi gitu nah gejala yang 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 sering dirasakan multiple sklerosis itu ya nyeri terus kemudian lelah gitu ototnya tegang bisa gangguan penglihatan gitu ya koordinasi tubuhnya itu kacau gitu nah ini ini adalah karena yang namanya sistem kekebalan itu menyerang sel saraf gitu nah yang begini ini yang yang disebut autoimun jadi sistem atau sistem imunitas sistem pertahanan kita itu fail gagal menjadi pertahanan nyerang diri sendiri gitu ya itu bahaya memang pam suakak hati-hati nah gitulah itu adalah sekilas tentang yang namanya autoimun nah makin lama banyak lah autoimun gitu ya sekarang itu karena karena apa namanya pengetahuan dokter dan pengetahuan saintis di bidang imun gitu makin lama makin dalam akhirnya yang diketahui itu ya makin banyak ya fortunately gitu ya yang menguntungkan advantage-nya makin paham kita mengetahui sistem terjadinya mekanisme terjadinya penyakit-penyakit autoimun itu akhirnya kita makin paham bagaimana mengurangi atau bahkan menghilangkan satu atau dua atau lebih kondisi-kondisi yang ditimbulkan oleh keadaan autoimun wes gitulah kira-kira pada waktu itu yang dihilangkan manifestasinya atau memperbaiki kan gini ya yang namanya imun imun itu kan ada beberapa ada beberapa sistem gitu ya misalkan misalnya musuh itu harus dikenali dulu ada yang namanya recognize merekognisi mengenali bahwa ini musuh ini bukan kan ini yang namanya ini sel kebus sendiri aturan dasar kehidupan aturan dasar kehidupan itu adalah individu sel itu individu ya sel sebagai individu itu dia mengidentifikasi ini musuh atau bukan gitu ya itu musuh itu bisa berarti dia itu adalah predator predator atau dia itu mangsa kita memangsa itu kita memakan itu juga supaya mematikan mereka gitu ya kita makan apa namanya misalnya bakteri ketemu bakteri bakterinya dimakan nah memakan bakteri ini kan dia itu mengaktifkan sistem kimia dalam tubuh nah itu juga itu adalah mekanisme pertahanan bagaimana bakteri dimakan bakteri itu bakterinya itu menguntungkan yang makan ya menguntungkan yang makan tapi ada kalanya ada kalanya karena bakteri yang dimakan itu mengeluarkan cairan-cairan untuk menturakan enzim atau sistem yang untuk mempertahankan akhirnya malah bakteri yang makan ini yang mati gitu ya ini adalah ya namanya hidup ini kan permainan impas-impasan saja nah itu itu yang namanya autoimun gitu jadi ya pada dasarnya itu diperlukan untuk mempertahankan mempertahankan tubuh kita pada dasarnya itu adalah itu adalah aturan dasar kehidupan bahwa kita bisa mengenali mana yang namanya mangsa mana yang namanya predator kalau mangsa bisa menguntungkan kita predator harus dihindari gitu nah itu yang namanya rekognisi gitu recognize itu dikenalkan itu nah pada saat bahaya itu datang lagi ada recalling itu ada memori di recall diaktifkanlah sistem kekebalan gitu nah kalau sistem recallingnya ini salah lihat tadi teman dianggap lawan gitu wajar jadi akhirnya tubuh kita tidak bisa mengenali sel-sel tubuh kita dianggap musuh jadi tubuh kita mengeluarkan antibodi untuk kekebalan atau sistem untuk menyerang sel-sel tubuh kita atau jaringan tubuh kita itu juga yang terjadi pada diabetes tipe 1 gitu kalau sudah muncul wang yang hilang ini gitu ya tapi ya sekarang dengan pengetahuan atau teknologi kedokteran zaman sekarang ya hal-hal yang seperti ini itu bisa diminimalkan jadi ya makin lama kita harus berterima kasih pada para apa namanya peneliti pelopor pengembang gitu ya bukannya kita itu malah menuduh mereka konspirasi vaksin 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 itu kan mengakali sistem imun bagaimana sistem vaksinasi bagaimana sistem imunitas kita itu dibangkitkan meskipun kita tidak sakit karena misalnya misalnya kita apa ya cacar air itu cacar air itu loh chicken pox itu apa namanya chicken varisela 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 itu varisela kumannya virusnya itu sama dengan virusnya herpes varisela soster varisela misalnya varisela itu varisela itu ada enggak bisa enggak kalau orang sekali sakit dia tidak akan pernah sakit lagi karena dia menimbulkan antibiotik sama dengan variola variola itu cacar tapi cacar itu sudah tidak ada sekarang cacar itu adalah satu-satunya virus yang bisa dibasmi oleh eliminasi di basmi akhir abad 20 itu WHO mengatakan virus cacar sudah enggak ada virus variola itu enggak ada variola ini pernah menjadi momok membunuh jutaan manusia akhirnya ditemukan vaksin cacar kalau orang lahir tahun 60-an atau tahun 70-an masih merasakan dicacar masih ada itu di sekolah-sekolah dikejar dicacar itu yang namanya variola variola itu smallpox mematikan mati cacar kalau cacar air atau chickenpox cacar air chickenpox cacar ayam itu jauh lebih ringan apalagi pada anak-anak anak-anak itu kalau cacar air 2 hari 3 hari sembuh kalau orang tua lama kalau mereka sakit sekali begini terus kemudian dia enggak akan pernah sakit lagi pemberian vaksin cacar pemberian vaksin polio itu sebetulnya mengkali sistem kekabelan tubuh tubuh kita kita dikenalkan kita dikenalkan musuhmu terus dilatih untuk melawan itu polio itu mengerikan itu polio yang kemarin produk itu yang paru-paru besi mengerikan polio itu di tahun di tahun 9 di pertengah pertengahan abad 20 mengerikan mati-mati banyak gara-gara polio itu lumpuh layu namanya dulu itu lumpuh layu kalau yang kena kakinya enggak apa-apa tapi kalau yang kena penapasannya enggak bisa nafas dia masukkan paru-paru besi beberapa hari yang lalu ada penyandang paru-paru besi terlama masih hidup sampai umurnya itu baru paru-paru besi ventilator 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 bentuknya kayak gitu dulu sekarang beda itu bagaimana yang namanya dimulai dari sal sabin mengenalkan apa namanya kaksin untuk polio dari yang mulai disuntikkan sampai yang diteteskan di mulut harusnya berterima kasih malah macam-macam orang-orang itu 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 yang namanya itu bagaimana yang namanya vaksin itu adalah kita mengakali mengakali sistem imunitas kita untuk mengaktifkan tentara cadangan sebetulnya belum ada tentara cadangan itu kan kalau ada musuh terus kemudian baru datang lainnya sudah dikenalkan dulu supaya dia nah itu pada dasarnya vaksin itu adalah apa namanya vaksin itu yang yang bagaimana kita mengakali sistem sistem imunitas kita untuk kita bisa melawan bahaya untuk tubuh kita kan banyak BCG lu BCG itu kalau gak ada BCG berapa orang mati gara-gara TBC gitu ya vaksin polio itu dulu campang DPT dulu itu banyak itu ya DPT dulu bahkan sebelum obat-obat antibiotik itu ada itu ya apa 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 namanya antibiotik itu sudah gini dulu itu dikembangkan vaksin-vaksin untuk menyerang efektivitasnya emang rendah sih gitu ya apa namanya efektivitasnya emang rendah ini apa namanya untuk itu vaksin TCD tipe skolera desentri gitu ya itu dulu tapi sekarang desentri ya tapi sekarang yang namanya obat obat anti-desentri kan sudah 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 banyak gitu ya obat yang membunuh amuba membunuh macem-macem gitu nah sekarang dulu pernah pada saat antibiotik itu belum seperti sekarang itu kita mengakali itu mengakali tubuh untuk ya mesti tidak efektif gitu ya menyerang tadi bakteri itu tipeskan bakteri salmonella gitu ya nah sekarang dengan dengan obatan kloramfenicol aja mati salmonella gitu ya Pak Doro ini masuk pertanyaan ada dari Hayu Happy Life Pak Dok kalau anak 3,9 dan anti-DSDNA 29,1 apa artinya merci loh kok malah merci loh gak BMW ya ya saya saya minta dokternya mana tanya lagi gak bisa gini loh satu gini loh satu kondisi gini itu disuruh menyimpulkan itu ya gak bisa seperti orang dikenalkan jari ini jarinya siapa yoga bisa di delok kabeh gitu loh gitu jadi yang begini ini konsultasikan sama dokter yang memeriksa ini maksudnya apa apa yang diperlukan ini loh ada hasil Pak ini kan saya diminta periksa ini nah ini ditunjukkan ke dokternya ini hasilnya gitu apa artinya kenapa dokternya memeriksa ini gitu ya gak bisa gini gak bisa kita itu satu gini misalkan Pak ini gula darah 120 apa artinya gitu ya ya gitu ya gak gitu ya jadi kalau ada yang seperti ini tanya ke dokternya tanya ke dokternya yang memeriksa gitu ya tanya ke dokternya ini dari Ayub Jas ngambung sama psoriasis tadi dok apakah ketumbi berlebihan termasuk psoriasis lingan ya beda psoriasis ya psoriasis ketumbi ya ketumbi gitu ya gitu ya ketumbi gitu terima kasih dokternya bilang baik-baik saja dan normal loh kadang-kadang para pemirsa jamaah terima kasih dokternya bilang baik-baik kok lu sudah dikirir tadi normal takut nam kini anak yang 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 itu jamaah jamaah ruslaniah itu memang kayak gitu pak kadang-kadang butuh dipisuh itu anak itu si ital itu auto imun dan auto iman bisa muncul kapan sampai itu gitu ya jadi itu itu gini ya wes itu ya wes mas aku tak lu mau sip matanuan nanti kita airin selagi padahal oke ya oke matanuan matanuan malam teman-teman yuk ni di